Terima kasih. Dan maka juga ada akhir. Dan tidak ada film atau drama yang tidak berakhir. Tidak ada pesta yang tidak bubar. Segala sesuatu akan berakhir. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan semuanya itu. Apakah yang mesti kita renungkan? Yang pertama adalah akhir manusia. Akhir manusia adalah satu kematian. Seperti di dalam kitab mengkotbah pasal 7 ayat 2 mengatakan. Mengkotbah pasal 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita baca lagi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Akhir manusia adalah satu kematian. Yang pertama adalah kematian jasmani. Dan yang kedua adalah kematian rohani. Yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani juga menyebabkan kematian kekal, kebinasan kekal. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia. Yaitu mengerima satu kematian. Pada zaman sebelum air bar. Hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia. Hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia. Ada seorang manusia yang bernama Methusala. Dia hidup sampai 969 tahun. Hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia. Kurang dari 31 tahun, 1000 tahun. Walaupun sangat panjang umurnya. Tapi para kisahnya harus mati juga. Lalu karena manusia semakin jahat. Alah kemudian mendiskon umur manusia. Dari 900 tahun, setelah airba, umur Mausia semakin berkurang. Allah berfirman kepada Nuh bahwa umur Mausia hanya 120 tahun saja. Kejadian pasal 6 tercatat. Meskipun setelah airba itu terjadi, Allah masih memberikan kesempatan kepada Nuh untuk umur panjang. Tetapi keturunannya, secara bertahap mengalami pengurangan umur. Kemudian sampai kepada zaman Musa. Musa berkata di dalam Masmur pasal 90. Umur manusia hanya 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun. Di sini menegaskan bahwa umur masa semakin diperpendek. Pada mulanya Allah mengasih manusia. Allah juga tetap mengasih sampai hari ini. Sebelum airba, umurnya panjang. Tapi sayangnya, manusia pada saat itu bukan bertobat, berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka cenderung melakukan kejahatan. Tetapi mereka cenderung melakukan kejahatan. Sehingga Allah kemudian mendiskon umur manusia. Daripada manusia diumberikan umur panjang, tapi selalu berbuat dosa. Kita harus merenungkan akhir mah, hidup manusia. Walaupun di dalam Alkitab ada tercatat dua orang manusia yang tidak mengalami kematian jasmani. Yaitu Henok dan Nabi Elia. Secara ajaib, Tuhan memberkati mereka. Tuhan begitu mengasih mereka. Karena mereka selama hidup mereka bergaul dengan Allah. Melakukan apa yang dikendaki oleh Allah. Sehingga Allah mengangkat mereka. Menghindarkan mereka dari kematian jasmani. Kalau mereka saja terhindari kematian jasmani. Sama juga artinya mereka juga tidak mengalami kematian rohani. Mereka sekarang sudah menunggu saat tiba nanti pada hari penghakiman mereka akan mendapatkan upahannya. Tadi pemimpin puja memampaikan bahwa kita harus merenungkan hidup kita. Sampai kapan kita masih diberikan sempatan untuk hidup? Kita harus benar-benar merenungkannya. Kalau kita merenungkannya. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup bersandar sepenuhnya kepadanya. Kalau kita tiap hari selalu hidup bergaul dengan Allah. Tuhan akan selalu mengasih kita dan memberkati kita. Jadi dalam Masmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4 dan 5 mengatakan. Masmur pasal 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan itu tentu adalah sesuatu yang sesuai dengan kendak Tuhan. Bukan sesuatu yang hanya ingin menghabiskan hawa nafsu kita. Dan dikatakan juga kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia akan bertindak. Arti bertindak di sini Tuhan menjaga hidup kita. Bukan hanya menjaga tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam hal memberkati itu jangan kita selalu mengartikan harus selalu. Berupa harta benda. Kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Bahkan ada orang dalam keadaan sakit juga dia merasakan berkat Tuhan. Karena dia merasakan ada damai di dalam hati. Di dunia ini tidak akan menyediakan damai pada manusia. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu sangat berharga. Kenapa kita bisa merasakan damai itu? Karena Tuhan bertindak Tuhan memberikan itu pada kita. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita harus merenungkan kehidupan kita. Suatu hari kita akan dipanggil Tuhan. Siapkah kita? Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi bagi mereka yang tidak merenungkan akhir hidup manusia. Alkitab mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Mari kita baca di dalam kitab Inju Lukas pasal 12 ayat 20. Ini sebenarnya menceritakan orang kaya yang bodoh. Dia merasa dia kaya. Dia mengumpulkan banyak harta. Dia ingin menikmati harta tersebut. Dia pikir dia sudah cukup mengumpulkan harta. Maka dia ingin berfoya-foya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ini mengingatkan kepada kita semua. Janganlah kita mengumpulkan sesuatu yang akan membinasakan kita. Tapi kita harus mengumpulkan sesuatu yang bisa memberikan jaminan bagi kita untuk hidup kekal. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita percaya pada Yesus. Tapi kita hanya menaruh pengharapan pada hidup ini saja. Jika kita hanya memikirkan yang ada di dunia saja. Jika kita hanya memikirkan yang ada di dunia saja. Maka kita tidak akan pernah mempersiapkannya. Kalau kita tidak mempersiapkannya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya? Jika kita tidak mempersiapkannya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya? Pada saat hari penghakiman, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Maka kita harus merenungkannya. Kemudian yang kedua, akhir dari dosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia telah jatuh dalam dosa. Kalau tidak bertobat dan dibaptis untuk percaya pada Yesus. Tidak akan diselamatkan. Tidak akan mencabungjawabkannya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini mengatakan upah dosa adalah maut. Ketika Adan dan Hawa jatuh dalam melanggar perintah Allah. Sebelum mereka melakukannya. Kalau sudah memerintahkan kepada mereka. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Semua pohon yang ada buahnya boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan, bahara itu pasti kamu mati. Allah mengatakan pasti mati. Meskipun Adan dan Hawa masih hidup sampai usia 900 tahun. Secara jasman, tetapi dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan Allah terputus. Tadinya harus enak di dalam Taman Eden. Harusnya dia tidak mengalami kematian. Tapi karena dia melanggar perintah Allah. Dia harus mengalami kematian. Apakah itu dosa? Ini adalah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah pelanggaran hukum Allah. ada pelanggaran hukum Allah. Melanggar perintah Allah. Ada pelanggaran hukum Allah. Adam jatuh dalam dosa. Oleh Adam, maka suruh manusia keturunannya juga berdosa. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima belas. Kitab Roma pasal yang kelima ayat lima belas. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pengelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Di sini mengatakan bahwa oleh karena satu orang, oleh karena pengelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Karena satu orang berbuat dosa. Jika satu orang yang mencoba, keturunannya semua akan mengalami maut. Tidak ada yang harus di dalam kuasa maut. Kita dahulu juga termasuk orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan memilih kita. Memanggir dan memilih kita. Karena panggilannya begitu berharga. Janganlah kita menyanyiakannya. Kalau kita sudah percaya dan sudah dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis di mata Tuhan. Tuhan menutupi segala dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Namun, di dalam diri kita sebagai manusia masih ada keinginan untuk berbuat dosa. Tapi kita masih ada keinginan untuk mencoba. Di dalam kejadian pasal yang ke-6. Kalau kita baca kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dengan keinginan untuk mencoba. Ada keinginan-keinginan di dalam tubuh manusia. Menurutnya ada keinginan-keinginan di dalam tubuh manusia. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma pasal 7. Kita baca Roma pasal 7 ayat 18-25. Roma pasal ketujuh ayat 18 sampai 25 Sebab aku tahu bahwa di dalam aku yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik Yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang di dalam aku Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku mendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu yang ada padaku Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Ayat 25 Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi aku Ayat 26 ya Sampai ayat 25 saja Disini katakan Rasopor menyadari ada dua hukum yang Bertolak belakang di dalam dirinya Itu satu yang ada keinginan daging Sesungguhnya Akita juga mengatakan ada tiga keinginan Yang selalu mencoba manusia Tiga keinginan itu selalu membuat kita untuk meninggalkan Tuhan Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan telah menyediakan roh kudusnya untuk membantu kita Oleh supaya itu kepada semua umat Tuhan Kita harus mengejar kepenuhan roh kudus Agar hidup kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan Ruh kudus memimpin kita selain kepada seluruh kebenaran firman Tuhan Dia menjadi rekan sekerja bagi kita Dia membantu dalam kelemahan kita Dalam doa pun Tuhan Ruh kudus membantu kita Oleh supaya itu kita harus mengejar kepenuhan roh kudus Jadi kita harus mengejar kepenuhan roh kudus Seperti di dalam Galatia pasal 5 dikatakan Kalau kita tidak menurut keinginan roh Bahkan hidup kita akan dipimpin oleh keinginan daging Keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan Kalau hidup kita benar-benar dipimpin oleh roh kudus Artinya kita hidup bergaul dengan Allah Tetapi kalau kita melakukan keinginan daging Berarti kita melakukan sesuatu yang duniawi Kita mengatakan Or yang bergaul dengan dunia Menjadi musuh Allah Kita sebagai umat Tuhan harus sadar betul Kejarlah kepenuhan roh kudus Untuk menghasilkan buah roh Galatia pasal 5 ayat 22-23 Ada 9 buah roh Ada buah kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lebutan Penguasaan Kesetiaan Itu harus kita kejar Kalau kita terus mengejar dan menyempurnakan diri Maka kita akan terhindar dari kematian kekal Kematian kekal yang mengerikan Kematian kekal yang mengerikan Kematian kekal yang mengerikan pembunuh orang-orang Sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian kita baca lagi Wahyu Pasal 20, M14-15. Ayat 14-15. Lalu mau dalam dan kerajaan mau itu dilemparkan ke dalam kelautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di ayat 15 mengatakan, kalau namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam kelautan api. Pada saat kita percaya dan dibaptis, kita menerima sakramen basuk kaki, menerima sakramen perjameng kudus, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi, kita mesti berhati-hati dan waspada. Jangan sampai nama kita yang sudah tertulis dicoret oleh Tuhan. Kalau sampai dicoret, artinya nama kita tidak tertulis lagi. Jangan kita sudah bangga, saya sudah dibaptis segeri Yusyati. Saya sudah menerima sakramen basuk kaki. Saya sudah menerima perjalanan kudus. Saya sudah menerima perjalanan kudus. Wah, saya pasti selamat. Saya ada darah kudus. Wah, pasti saya selamat. Wah, pasti saya selamat. Keselamatan itu tidak semudah yang kita ucapkan. kita mau masuk syurga tidak semudah yang kita pikirkan. kita mau masuk syurga 1975 kita mau masuk syurga tidak semudah yang kita berjuang sedemikyar yang sampai kematian yang menghadapi mereka Mereka pun tidak takut Mereka merasa bangga Kalau mereka mati di dalam Kristus Perjuangan mereka tidak sia-sia Artinya juga bagi kita Perjuangan kita hari ini juga jangan sampai sia-sia Kalau kita sudah masuk dalam gereja isyati Itu adalah langkah awal yang baik Allah memanggil kita Allah ingin memilih kita Tapi bagaimana kita kemudian Dibenarkan dan masuk surga Itu harus kita perjuangkan Kita tidak bisa berpangku tangan Banyak orang gereja luar mengatakan bahwa Sekali selamat tetap selamat Tidak demikian sesungguhnya Kita harus berjuang Berjuang di dalam Tuhan Kalau kita santai-santai Kita malas-malasan Berpangku tangan saja Maka kebinasan akan menghampiri kita Yang ketiga Akhir dari satu kesetiaan Pelayanan Akhir dari satu kesetiaan Pelayanan kepada Tuhan Akan memperdapatkan berkat daripadanya Di dalam 2 Timotius pasal 4 Ayat 6 sampai 8 Disini mengatakan Rasul Paulus Dia sudah tahu Waktunya hampir dekat Situ Paulus Dia terhibur Bukannya sedih Karena dia tahu bahwa Karena kesetiaannya Melayani Tuhan Dia akan memperoleh berkat Berkat hidup Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 Ayat 6 sampai 8 Mengenai diriku Daraku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Ayat 7 Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah memelihara iman Ayat 8 Sekarang telah tersedia bagiku Makota kebenaran Yang akan dikaruniakan Kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan hanya Kepadaku Melainkan juga kepada Semua orang yang Merindukan Kedatangannya Rasul Paulus sebelumnya Mengatakan Dia juga Ada satu kekhawatiran Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 1 Korintus pasal 9 ayat 27 Dia mengatakan Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasai seluruhnya Supaya sesudah Memberitakan injil Kepada orang lain Jangan aku sendiri Ditolak Saat dia berjuang Dia punya satu kekhawatiran Ya Kalau dia tidak Melatih tubuhnya Dan menguasai seluruhnya Maka dia takut Ketika setelah belasai Dia memberitakan injil Malah dia yang ditolak oleh Tuhan Situ Paulus Tetapi di Tuhan Timotius kemudian dia berkata Di ayat yang tadi kita baca Karena perjuangannya sedemikian rupa Melatih tubuhnya Dan menguasai seluruhnya Kenapa dia harus melatih tubuhnya Kenapa dia harus melatih tubuhnya Yang tadi saya katakan bahwa Manusia punya ketenungan untuk melakukan dosa Karena ada keinginan-keinginan Di dalam diri manusia itu Maka dia harus melatih Setelah melatih dia menguasai Menguasai dirinya Agar layak dihadapan Tuhan Sehingga pada akhir perjuangan Dia mengatakan Sudah tersedia makota kebenaran Yang dikaruniakan Tuhan kepadanya Tuhan adalah hakim yang adil Dan Rasparlu suka mengatakan Bukan hanya kepada aku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Hari ini kita rindu gak kedatangan Tuhan Jujur kata banyak orang Kalau ditanya Kalau besok kamu dipanggil Tuhan Siap Semua orang bisa mengatakan Saya siap Saya siap Kapan saja saya dipanggil Mungkin banyak orang masih Kalau bisa Tuhan kasih kesempatan lagi Kalo kita tahu memang kita belum sempurna Kejarlah kesempurnaan itu Memang kesempurnaan itu standarnya bagaimana Sedangarnya adalah firman Tuhan Perintah Tuhan Selama kita mengikuti perintah Tuhan Artinya kita melakukan kendaknya Itulah standar kesempurnaan Kita harus kejar Kalau hari ini kita merasa Belum kita melakukan Mari kita terus melakukan Kita terus melakukan Kita terus melakukan Terakhir dari satu kesempurna juga adalah Satu janji Untuk hidup saat ini Dan dia akan datang Kita baca di dalam satu Timotius pasal yang keempat Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup yang akan datang Ayat 9 Perkatan ini benar Dan patut diterima sepenuhnya Ayat 10 Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang Karena kita menaruh pengharapan kita Kepada Allah yang hidup Jujur selamat semua manusia Terutama mereka yang percaya Sini Rasparus mengingatkan para kita bahwa Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Situ Paulo tising我们说 Tau lian senti yi chu hai sal Waktu jing cian Fansi都有 yi chu Ibadah 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 dalam arti yang luas Bidjau kwan的意思 Bukan hanya kita datang beribadah Kepada Tuhan saja Bukan hanya kita datang beribadah kepada Tuhan saja Bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang kudus kepada Tuhan Ada satu pembaharuan di dalam diri kita Kita jangan serupa dengan dunia Kita harus serupa dengan Kristus Dalam tutur kata, pikiran semuanya kita harus serupa dengan Kristus Apakah itu mungkin? Segala sesuatu mungkin di hati Tuhan Kalau kita mengejar Terutama mengejar kebenaran roh kudus, roh kudus akan memimpin kita Akan serupa dengan Kristus Saya mendengar satu kesaksian Ada seorang pemuda Dia di tempat kerja selalu berdoa Dia sudah membiasakan diri untuk berdoa Karena dia sudah mengajakkan diri untuk berdoa Ada kesempatan, dia selalu berdoa Di tempat kerja karena tidak ada ruang untuk berdoa Karena di tempat kerja selalu berdoa Dia selalu berdoa di toilet Dia selalu berdoa di toilet Dia selalu berdoa di toilet Ada jalan tertentu bahwa mereka tidak senang untuk berdoa di toilet Tapi sesungguhnya tidak masalah di mana pun kita bisa berdoa Karena tidak tersedia ruang doa Karena dia selalu berdoa di toilet Dia selalu berdoa pada saat dia berdoa di toilet Karena wajahnya bercahaya Karena wajahnya bercahaya Wajahnya bercahaya Wajahnya bercahaya Seperti Musa ketika berbicara dengan Allah di gunung Sinai Ketika dia turun dari gunung Sinai Orang-orang Israel tidak berani memandang wajahnya Karena wajahnya bersinar terang Ini artinya juga memberitahu kepada kita bahwa kalau hidup kita dipimpin al-roh kudus Hidup kita akan bersinar terang Sehingga Allah akan memberkati janjinya kepada kita Ibadah yang kita lakukan mengandung janji Baik untuk hidup ini Hidup yang sekarang kita jalani Juga untuk hidup yang akan datang Dalam Allah Paulus menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kita berjeripayah kita tidak akan bersusah perkataan Maksudnya kita berjeripaya, kita berjuang, Tuhan akan memberkati kita. Dan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai satu semangat untuk menderita. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4, ayat 12, 13. 4章 12, 13. 1 Petrus pasal 4, ayat 12, 13. Bita Cien Su, 4章 12, 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Disini Raspetrus mengajak kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan kita mesti ada suka cita. Kita menderita untuk Yesus. Memang itu harus kita lakukan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah menderita untuk kita. Menderita di kayu salib. Mati untuk kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menebus umat manusia. Hanya Allah yang menjadi manusialah yang bisa menembus dosa manusia. Kalau Tuhan Yesus terlebih dahulu menderita untuk kita. Kita pun harus menderita untuknya. Jadi kalau dalam pelayanan kita menderita. Jika kita berbahagia. Kita berbahagia. Bahkan di dalam kitab Yaakobus pasal 1. Yaakobus 1. Kita menerima berbagai percobaan. Kita menerima berbagai percobaan. Percobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya menguji. Di dalam pelayanan kita juga mendapat banyak ujian. Supaya ujian itu menjadi nyata. Kalau kita lolos ujian tersebut. Maka kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itu yang kita kejar. Walaupun masa-masa sekarang kita belum ada tetap muka. Tetapi kita masih tetap bisa melayani Tuhan. Tapi kita masih tetap bisa melayani Tuhan. Karena sudah setahun lebih kita tidak tetap muka. Karena sudah setahun lebih kita tidak tetap muka. Kita juga tidak tahu berapa banyak domba-domba atau jembat Geri Yushati yang tersesat. Kalau kita tahu, kita bisa menghubungi mereka. Kalau kita tahu, kita bisa menghubungi mereka. Kita pun memang menghubungi mereka. Kita bisa komunikasi dengan mereka. Kita bisa menghubungi mereka. Mengajak mereka. Menanyakan kabar mereka. Dan setelah mengajak, mengingat mereka untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Kita jangan lalai dalam hal ini. Karena kita harus saling melengkapi. Kita harus saling melayani. Jangan semua lemparkan kepada pendeta, atau diakan, atau pengerja saja. Karena pengerja juga adalah manusia. Karena mereka juga punya keterbatasan. Begitu banyaknya jemaat yang harus dikembalakan. Kita harus saling membahu. Bekerja sama. Dan kalau kita bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan itu. Kesetian kita kepada Tuhan akan mendapatkan berkat bagi kita. Yang terakhir adalah, akhir segala sesuatu. Di dalam 1 Yohannes Pasal 2 ayat 17 katakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap. Bumi ini tidak akan semakin baik. Tetapi akan semakin buruk. Kondisi juga akan semakin buruk. Kondisi juga akan semakin buruk. Hidup manusia di zaman sekarang penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan stres. Karena banyak tekanan. Bagaimana tidak stres karena untuk mencari hidup manusia harus bekerja keras. Sekarang persaingan begitu hebat. Dengan sangat senjain. Kondisi ekonomi belum benar-benar pulih. Sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dia tidak mendapat pendapatan. Dia tidak mendapatkan pendapatan. Banyak orang selalu berpikir jahat. Karena ingin menimati dunia. Dia berusaha mencari berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Sehingga muncul banyak kejahatan-kejahatan di zaman sekarang. Hati manusia begitu jahat. Tapi sesungguhnya Tuhan itu menghendaki manusia tidak binasah. Hari ini Tuhan belum datang. Bukan berarti Tuhan lalai akan janjinya. Tetapi kendak Tuhan adalah supaya manusia beralih keselamatan. Tidak binasah. Tidak binasah. Tapi sesungguhnya kalau manusia tidak menghargai waktu Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Menjelang kedatangan Tuhan juga Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasar. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyamal api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salinnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tuhan sudah berfirman bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Tuhan sudah berfirman bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Apakah kita akan mengalaminya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak mengalami hari kedatangan Tuhan tersebut. Tapi kita akan menghadapi satu namanya kematian jasmani. Kalau sudah mengalami kematian jasmani. Sudah tidak ada kesempatan lagi kita berubah. Kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Hidup hanya satu kali di dunia ini. Di dunia. Kalau itu mengalami kematian. Dan kalau kita akan mengalami kematian. Kalau kita melakukan apa yang dikendaki Tuhan. Kita tidak akan takut lagi akhir segala sesuatu. Kita akan menikmati hasil jeripaya kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga mengatakan kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Di sini firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Walaupun kita mendengar banyak kejadian di dunia ini. Walaupun kita mendengar banyak kejadian di dunia ini. Kita tetap harus tenang. Kita tetap harus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Karena doa adalah satu komunikasi kepada Tuhan. Melalui doa ini, Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Agar selalu bersamanya. Kita harus benar-benar memikirkan. Yang pertama adalah akhir hidup manusia. Jadi kita harus terus menikmati manusia. Akhir dari dosa. Akhir dari kesetiaan pelayanan kepada Tuhan. Akhir dari segala sesuatu. Kalau kita serang merenungkannya. Maka kita akan mau hidup selalu bersandar kepada Tuhan. Dan melakukan gendaknya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.